Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini adalah tentang analog keypad. Analog keypad adalah jenis papan tombol yang dihubungkan pada input analog di Arduino. Salah satu keuntungan menggunakan keypad analog adalah dapat mendeteksi beberapa tombol dengan hanya menggunakan satu buah port analog sehingga hemat dalam penggunaan port. Keypad analog yang saya coba terdiri dari beberapa tombol yang masing-masing terhubung pada rangkaian pembagi tegangan. Ketika tombol ditekan, nilai tegangan pada jalur yang terhubung akan berubah dan ini diukur oleh microcontroller sebagai nilai analog. Dengan cara ini, saya dapat menentukan tombol mana yang ditekan berdasarkan nilai tegangan yang dibaca oleh microcontroller. Untuk membuat analog keypad dengan 4 buah tombol, saya memerlukan 5 buah resistor 2kohm, 4 buah tombol push-on, dan sebuah resistor 500kohm. 5 buah resistor 2kohm membentuk rangkaian pembagi tegangan, 1 ujung rangkaian resistor terhubung ke tegangan supply, dan lainnya ke ground. Tiap sambungan antar resistor disambungkan ke tombol, dan sisi tombol lainnya dihubungkan bersama-sama sebagai input untuk port analog. Resistor 500kohm dipasangkan pada port input analog dan ground untuk mencegah kondisi mengambang pada port analog ketika tidak ada tombol yang ditekan. Dengan menggunakan perhitungan untuk pembagi tegangan, akan didapatkan nilai tegangan pada tiap tombol. Hasil yang didapatkan adalah 1V, 2V, 3V, dan 4V pada masing-masing tombol. Ketika salah satu tombol ditekan, maka tegangan yang bersesuaian akan terhubung pada port analog input. Di dalam mikrokontroller, nilai tegangan masuk diubah ke dalam nilai digitalnya oleh ADC. Atmega 328P memiliki ADC dengan resolusi 10-bit yang akan mengkonversi tegangan antara 0V hingga 5V menjadi bilangan antara 0-1023 atau 204 per voltnya. Dikarenakan adanya noise dan nilai resistor yang sedikit berbeda, maka tegangan yang dibaca tidak benar-benar tepat. Sebagai contoh, jika tombol 1 ditekan, hasil pembacaan ADC seharusnya adalah 204 dan hasil yang didapat adalah sekitar nilai itu. Untuk mengatasinya, maka perlu ditambahkan nilai toleransi untuk pembacaan ADC ini. Jika nilai toleransi yang ditetapkan adalah 10, maka nilai antara 194 dan 214 atau 204 tambah kurang 10 dinyatakan sebagai tombol 1. Demikian juga untuk tombol lainnya. Informasi mengenai tombol yang ditekan disimpan pada variable key. Variable ini yang nantinya akan dipakai pada aplikasi yang memerlukan status penekanan tombol. Terima kasih telah menonton!